Intro Salam jumpa sahabat liputanam.com News Flash sore kembali hadir menyapa Anda untuk menyampaikan sejumlah kabar terkini bersama saya Farhanisa Nasution diawali dari informasi mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dinilai relatif menurun pada tahun 2015 Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF memperkirakan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia menurun pada tahun 2015 ekonom INDEF Fahdli Hasan mengatakan INDEF memperkirakan tingkat kemiskinan meningkat dari 10,96 menjadi 11,5% pada periode Maret 2014 hingga Maret 2015 hal itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan metode hampir sama dengan badan pusat statistik lebih lanjut Fahdli mengatakan pada periode tersebut pengangguran juga meningkat dari 7% menjadi 7,5% tingkat kesejangan antara golongan kaya dengan golongan miskin pun semakin melebar pada tahun 2015 beralik informasi selanjutnya pekan depan mantan suami asisten Presdir XL akan diperiksa di Garut polisi masih mendalami keberadaan sertifikat rumah mantan asisten Presdir PT XL Aksiata Rian atau yang lebih dikenal dengan nama Hai Rian Tira yang menjadi korban pembunuhan kekasihnya Andi Wahyudi pekan depan penyidik dari Polres Garut akan memanggil mantan suami Rian yakni Dian Wijayana untuk menjalani proses pemeriksaan di sana Kasat Reskrim Polres Garut AKP ST Prasetyo mengatakan materi pemeriksaan seputar kasus dari mulai hilangnya Rian kemudian pembunuhannya dan sertifikat rumah di Jalan Kuci Capal si Gunung Kota Depok yang di Belirian ketika masih berstatus sebagai istri Dian karena dari keterangan keluargarian janda cantik beranak dua itu memegang sertifikat tanah yang saat ini hilang entah kemana dan bagi Anda kaum perempuan jangan hamil jika belum ada kepentingan setiap orang tua pasti punya keinginan besar agar buah hati tercintanya dapat menjadi orang sukses di kemudian hari seperti misalnya menjadi tentara, pilot, polisi bahkan ada orang tua yang berharap jika sang anak duduk sebagai pemimpin negeri dokter Anung Sugihan Tono mengatakan jika memang cita-cita orang tua seperti itu maka harus mempersiapkan dengan benar kehidupan si anak mulai dari pemeriksaan rutin, nutrisi, dan lingkungan yang sehat baiknya dimulai sejak seribu hari pertama kehidupan bukan saat anak lahir ke dunia sayang tak sedikit pula orang tua yang tidak cukup persiapan dalam mengurus dan membesarkan buah hatinya tercinta dan demikian sahabat libutanem.com informasi yang dapat kami sampaikan kali ini tetap saksikan newsflash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini khusus untuk Anda untuk itu tetap buka website kami di www.liputanem.com dan buka facebook page kami di Liputanem Online atau Anda juga bisa mengklik instagram kami di atliputanem dan twitter kami di atliputanem.com Akhir kata saya Farhani, sana setia, sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati